Hai teman-teman bisa menggunakan cara cepatnya ini ya memakai ini teman-teman pakai format painter ini setelahnya meng-copy format ya kan ini ini saya ini saya pilih saya klik format painter nah ini klub klip seperti ini setelah itu klik bagian nama nah maka nama akan otomatis merger dan settingan tengah seperti sama yang nomor ini sebelum lanjut ke video bagi teman-teman yang baru datang di channel kampus cita tolong aku perlu teman-teman ketahui bahwasannya channel ini membahas mengenai desain grafis editing video Microsoft Excel atau office dan lain-lain yang berkaitan dengan IT yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya subscribe lalu like ataupun teman-teman komen ya biar nanti kami semangat untuk membuat video terbaru untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya abu saya ini di kampus digital tolong aku di pembahasan Microsoft Excel untuk pemula Oke pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai cara membuat tabel di Microsoft Excel ini sangat cocok bagi teman-teman yang mau belajar Microsoft Excel dari nol atau dari awal jadi cocok sekali untuk pemula Oke contohnya kali ini kita akan membuat tabel seperti ini ya di sini contohnya tabel nilai atau daftar nilai nah ini bagaimana caranya yuk ikuti video ini sampai habis Oke contoh formannya seperti ini kita akan buat new dokumen ya new dokumen ke blank box buka seperti ini ya Nah di sini nanti teman-teman bisa ini ya tabelannya bisa diperbesar dengan cara nih ya ini ditambah ya ini ditambah Oke seperti ini Oke seperti ini contohnya ini ya jadi yang pertama daftar nilai ya ini Oke kita ketik dulu ya daftar nilai daftar nilai Oke setelah itu satu spasi lalu mulai nulis nomor nama gitu ya ini nomor nama Oke iya untuk contoh materi ya ini contoh praktek nanti akan saya share silahkan teman-teman kalian lihat di kolom deskripsi video ya yang teman-teman cek Oke nomor nama ya Nah di sini untuk nomor ini di kolom ah ya lalu diesel memakan tiga ya tiga empat lima jadi di sini ada tiga ini kan masih satu nah disini contohnya itu tiga seperti ini kan panjang ke bawah tiga ini ya 123 gitu ya caranya gimana biar berada di tengah yaitu dengan cara kita blok dulu tiga ini ya tiga sel ini nah ini di blok 123 setelah itu teman-teman klik bagian menu sini ya merkel and center kita klik nah maka otomatis akan bergabung menjadi satu nah kita satu ini ya nah ini masih di bawah gimana biar berada di tengah yaitu dengan cara di klik bagian menu ini ya center center ini ya center lalu ini juga center middle ya middle kalau ini ini ya center sampai intinya di tengah ini sama tengah ini maka otomatis ini akan berada di tengah seperti ini oke lalu yang sampingnya caranya juga sama ya teman-teman bisa nih di-nih di blok seperti ini ya di blok Hai lalu klik ini ya merkel and center klik ya ke maka akan jadi tengah ini saya undo ya ini terlalu kebanyakan ini seperti ini saya itu klik dari center maka otomatis berada di bergabung menjadi seperti ini atau ya saya undo dulu teman-teman bisa menggunakan cara tepatnya ini ya memakai ini teman-teman pakai format painter ini istilahnya meng-copy format ya kan ini ini saya ini saya pilih saya itu saya klik klik format painter nah ini kelap klip seperti ini setelah itu klik bagian nama nah maka nama akan otomatis merger dan setting yang tengah seperti sama yang nomor ini Oke seperti itu ya mudah sekali kan oke itu yang nomor nama selanjutnya LP atau jenis ilamin ya LP ya LP seperti ini nah itu sama kita klik yang ini kita pilih format painter kita klik seperti ini ya maka akan langsung sama seperti ini ya selama seperti kolom nama seperti ini nah ini pakai copy paste format gitu ya kalian pakai manual seperti tadi pakai ini merger and center Oke selanjutnya ini bagian samping ini ya ini ada seperti ini kita lihat ada ulang harian 123 tugas UTS was ya atas nilai semester nah untuk format ini teman-teman menyesuaikan dari sekolahannya ya karena masing-masing kuliah enggak sama ini hanya contoh ya biar terlihat variatif ini pakai yang seperti ini ya Oke yang pertama nilai semester tulis aja nilai semester yang kedua ulangan harian yang bawahnya UH1 UH2 UH3 tugas UTS was lalu sampingnya jumlah nilai rata-rata keterangan gitu ya kita tulis semuanya dulu kayak ini dulu ya Oke kalau sudah ini sama ya caranya seperti ini tadi yang bagian pertama yang bagian atas kan sampai sini kita blog dulu tablo lalu kita klik merger and center oke lalu yang bawahnya enggak perlu ya bawahnya enggak perlu oke lalu ini kita blog kita ratakan tengah ya pakai yang ini klik maka akan semuanya akan berada di tengah ini ya ini sangat sering digunakan nanti Oke selanjutnya bagian sini yaitu jumlah nilai ya jumlah nilai sampingnya jumlah nilai yaitu rata-rata keterangan ya rata-rata lalu sampingnya keterangan dan sampingnya lagi ranking ya kalau misalkan teman-teman pakai ranking ya ini opsional ya ini kita ini kita bahas karena nanti kita bahas rumus rata-rata seperti itu namun ranking seperti itu Oke sama ya ini kita blog dulu lalu kita merger center Oke jadinya seperti ini kita klik ini nah kita klik ya seperti ini nah ini kenapa enggak kelihatan berarti kita perlu mencetting pada bagian sini teman-teman ya ini worldtech ini kan kepotong gitu ya tak klik worldtech klik maka otomatis akan jadi seperti ini dan ini berlaku untuk semuanya juga ini kita webtech Maka jadi seperti ini nah itu fungsi untuk webtech biar lebih cepat kita bisa copy paste format pakai yang ini ya format painter kita klik ini klik ha tak lagi format painter klik sampingnya lagi kita klik format painter lalu klik sini dan jadilah ya kurang lebih seperti ini ya Nah ini biar jaraknya jaraknya terlalu lebar kita atur dulu ya jaraknya kalau sudah kita turut jaraknya nama agak lebar ya untuk mengatur jarak teman-teman bisa menggeser pada bagian atas ini ya nah ini digeser maka otomatis lebar ya lebar nya akan menyesuaikan yang sudah kita setting sini nah ini berkecil nah seperti ini nah oke lalu khusus yang ini ya ini kan banyak biar cepat kita bisa melakukan dengan cara ini blok ya ini sel ini sampai sini kita blok ini seperti ini ya ya sampai sini lalu ya lalu kita klik pada bagian yang terakhir ya GH ini kan yang terakhir ini kita klik lalu kita geser sedikit kita ya ini datang melihatnya geser seperti ini lalu lepas nah maka otomatis semuanya ini akan berubah nah ini terlalu ya kita geser sedikit lagi oke seperti ini ya jadi ketika di blok seperti ini kita rubah ukuran maka otomatis semua yang di blok ini akan berubah sama seperti yang kita lakukan ya jadi ini angkurannya nanti sama semuanya oke oke kita geser sedikit oke seperti ini ini tugas kita khusus tugas ini kita lebarkan sedikit oke seperti ini ya oke kalau sudah nah ini ulangan harian nah ini kita beri kolom ya kolom dengan cara ini di klik seperti ini di klik seperti ini di klik di klik di seleksi mungkin sampai sini hanya sampel ya lalu kita pilih bagian atas ini nah ini border ya kita pilih yang all border nah maka akan jadi seperti ini nah seperti ini lalu untuk ulangan harian ya biar lebar kita kita lebarkan ya lebarkan ya lebarkan nah disama nah seperti ini oke kalau sudah yang bagian atas ini kan ada warnanya kita blok lalu kita buat hold tebal ya tebal seperti ini nah selain itu kita beri warna fill color ya kita beri warna misalkan kuning kita ya biar cerah kuning yang ini ya yang ini misalkan oke seperti ini oke lalu untuk daftar nilai ini daftar nilai ini tadi kan belum kita edit ya sekarang baru kita merger merger karena kita belum tahu panjang dari ini dari tabelnya makanya ini kita akhirkan biar mudah oke kita klik merger and center setelah itu kita klik world lalu kita besarkan sedikit daftar nilai karena ini bersifat judul oke kalau sudah ini tinggal kita isi satu dua gitu ya biar cepat kita klik satu ya ketik angka satu setelah itu kita klik ya klik pada bagian pojok kanan bawah setelah itu kita geser kebawah seperti ini ya ini masih satu-satu gitu ya ini kita klik fill option kita klik lalu pilih fill series biar nanti urut angka satu sampai angka tertentu nah maka akan berubah ya kalau kita tapi copy cell maka akan jadi satu kalau pilih fill series maka akan berubah jadi angka urutan ya kalau sudah kita buat rata tengah oke seperti ini selanjutnya ini untuk nama silahkan teman-teman isi nama isi nama dan seterusnya ya lalu untuk LP juga sama ulang harian juga sama dan tugas ini silahkan diisi untuk penjumlah nilai rata-rata keterangan dan ranking nanti akan kita bahas di video selanjutnya yaitu mengenai rumus-rumus di Excel oke mungkin itu ya untuk video kali ini bagaimana cara membuat kolom ya untuk mengatur kolom di Excel yaitu caranya seperti video ini oke mungkin itu jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar atau teman-teman silahkan klik tombol like ataupun share biar nanti video ini akan semakin memberi manfaat pada banyak orang oke sampai jumpa di video selanjutnya ya saya usahakan update setiap hari jadi untuk video selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai rumus penjumlahan yaitu untuk menjumlah nilai yang sudah kita masukkan oke jangan sampai terlihat tunggu video selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax